Pemirsa, walaupun 20 orang anggota Pores Padang Pariyaman di karantina karena positif COVID-19, pelayanan di Mepores tersebut hingga saat ini masih berjalan seperti biasa. Mereka masih menerima pengaduan dari masyarakat, pelayanan pembuatan surat keterangan catatan kepolisian dan surat izin mengemudi. Banyaknya anggota Pores Padang Pariyaman, Sumatera Barat yang di karantina karena positif COVID-19, tidak membuat pelayanan di Mepores tersebut kendor. Pelayanan seperti pengaduan di bagian sentra pelayanan kepolisian atau SPK, pembuatan surat keterangan catatan kepolisian atau kelakuan baik di bagian intelkam dan pembuatan surat izin mengemudi di bagian lalu lintas masih seperti biasa. Namun bedanya dari hari biasanya, setiap pengunjung selain memakai masker, juga diwajibkan mencuci tangan atau memakai hand sanitizer menjelang masuk ke Mepores Padang Pariyaman tersebut. Kemudian saat berada di dalam, pengunjung diminta menjaga jarak satu sama lainnya sebagaimana ketentuan protokol kesehatan COVID-19. AKP Gunawan Kabak OPS Pores Padang Pariyaman mengatakan pelayanan di Mepores tersebut masih dilakukan seperti biasa. Namun setiap pengunjung diwajibkan mematuhi protokol kesehatan, pasalnya pelayanan di Mepores Padang Pariyaman tersebut sangat dibutuhkan masyarakat. Dibuktikan dengan banyak pengunjung yang datang ke Mepores Padang Pariyaman tersebut. Untuk saat ini, impuhnya sebanyak 20 orang anggota Pores Setempat masih menjalani karantina di sejumlah tempat di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariyaman. Masyarakat zaman COVID-19 kami sesuaikan dengan protokol kesehatan. Jadi masyarakat yang berurusan ke Pores Padang Pariyaman ini harus melalui proses-proses protokol kesehatan COVID-19 yang terlalu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Jadi kesimpulannya, pelayanan di Pores Padang Pariyaman tetap kami laksanakan. Tetap kami laksanakan. Dari Padang Pariyaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, INews melaporkan.